Pertunjukan Sulap Yang selama bertahun-tahun belum pernah terbongkar Pemasukan Handphone Kedalam Botol Ini adalah trik sulap yang paling sering dilakukan oleh pesulap jalanan Awalnya si pesulap akan menyediakan botol plastik atau wadah minum lainnya Untuk terlihat meyakinkan, pesulap meminta penonton untuk mengecek kalau botol tersebut adalah botol plastik biasa Lalu setelah itu, secara acak dia akan meminjam handphone salah satu penonton Seperti sihir, handphone pun bisa masuk ke dalam botol Bagaimana bisa? Well, sebenarnya trik ini sangat mudah Rahasianya adalah si pesulap menggunakan cincin jari khusus yang ditempeli silet kecil super tajam Setelah memperlihatkan bahwa botol dan handphonenya tanpa trik, diam-diam si pesulap akan membuat tirisan di badan botol Untuk lebih mendramatisi, si pesulap akan melambaikan tangannya atau mengucapkan kata-kata mantra Dan handphone pun berhasil masuk ke dalam botol Memindahkan Koin Untuk trik ini, langkah pertama si pesulap akan menunjukkan kalau mejanya tidak dipasangi trik Satu tangan pesulap akan diletakkan di bawah kaca transparan untuk menunjukkan tangannya kosong dan tidak memegang benda apapun Sementara tangan satunya diletakkan di atas kaca dan menutupi koin yang telah diletakkan di atas meja kaca sebelumnya Setelah si pesulap mengangkat tangannya dari meja, koin tersebut dengan ajaibnya bisa menembus kaca dan berpindah ke tangan yang di bawah Gimana? Keren kan? Ingin tahu rahasianya? Peralatan yang dibutuhkan adalah dua koin sama persis Koin ini tentunya koin khusus yang mengandung besi agar bisa ditempeli magnet Koin pertama akan disembunyikan oleh si pesulap di antara jempol tangan yang akan dia letakkan di bawah meja Yang perlu diperhatikan adalah cincin yang dipakai si pesulap Cincin itu adalah cincin yang dipasangi magnet Sehingga bisa menarik koin yang ada di bawah kaca Setelah tangan satunya diletakkan di bawah kaca, dia dengan cepat menarik koin pertama di bawahnya dengan magnet Dengan gerakan cepat, setelah koin pertama jatuh ke tangan di bawah meja, dia menempelkan cincin magnet ke koin kedua Menunjukkan seolah-olah satu koin dengan ajaib bisa menembus kaca Menghilangkan gerbong kereta Pada awalnya, sebuah gerbong kereta diletakkan di tengah studio Lalu ada sekelompok orang yang mengelilingi gerbong kereta tersebut Para asisten pesulap dengan gerakan cepat akan menutupi seluruh badan gerbong kereta dengan kain lebar Pertunjukan dimulai saat pesulap melambaikan tangannya dan memperlihatkan bahwa gerbong kereta melayang di udara Dengan gaya yang dramatis, pesulap menarik kain yang menutupi gerbong Tapi bukannya melihat gerbong yang melayang Gerbongnya malah menghilang Kekuatan sihirkah yang dia pakai? Tentu tidak Rahasianya adalah, setelah kru menutup gerbong dengan kain, dengan perlahan gerbong tersebut ditarik keluar Kain yang digunakan untuk menutupi gerbong kereta sudah dipasangi kawat khusus yang meniru bentuk badan gerbong Lalu saat ilusi gerbong terangkat ke udara, sebenarnya yang diangkat hanyalah kain kosong Sementara gerbong kereta telah berhasil ditarik keluar studio Kawat khusus itu sejak awal sudah ada di atap gerbong kereta Jadi alih-alih menutupi gerbong, kain itu sebenarnya hanya menutup kawatnya saja Menyambung kembali, tali yang putus Salah satu trik sulap jalanan yang selalu bisa membuat kita terkagu Si pesulap sebelumnya akan memperlihatkan bahwa tali tersebut normal dan tidak dipasangi trik apapun Kemudian menggunakan tangannya dia akan melipat tali agar mudah digunting Lalu dia pun menggunting tali itu di hadapan penonton Setelah itu dia akan menggerak-gerakan tangannya Dan ajaib, tali yang telah putus itu bisa tersambung kembali Rahasia dari trik sulap ini ada pada tali kedua yang lebih pendek yang disembunyikan di sela-sela tangannya Saat si pesulap melipat tali yang akan dipotong, dia sebenarnya melipat tali kedua Alih-alih menggunting tali panjang itu, dia sebenarnya malah menggunting tali yang pendek Lalu saat dia mengucapkan mantra sihirnya, dia pun akhirnya menarik tali yang panjang dan memperlihatkan tali secara ajaib bisa tersambung kembali Tangan menembus kaca Pertunjukan ini menjadi trik sulap yang sangat terkenal Karena ditampilkan oleh pesulap hebat Dynamo Rahasia trik sulap ini ada pada kaca khusus yang telah dilubangi sebelumnya dan bisa bergerak menyamping Perhatikan kayu hijau di samping kiri Dynamo yang berfungsi menutupi lubang kaca Dan juga tangan kirinya yang menutupi pergerakan lubang kaca Dengan menginjak pedal yang terletak di bawah meja, kaca pun menggeser lubang itu Sehingga tangan kanannya seakan-akan bisa menembus kaca Padahal sebenarnya tangan kanan Dynamo masuk melalui lubang yang telah dia buat sebelumnya Melepaskan jeratan rantai dari leher Trik sulap berbahaya ini dilakukan oleh seorang pesulap terkenal, Chris Angel Si pesulap seperti biasa, menyuruh penonton untuk memeriksa keaslian dari rantainya Setelah meyakinkan penonton, dia menjeratkan rantai ke lehernya Lalu meminta dua orang penonton menarik kencang ke dua ujung rantai Gimana dia melakukan trik itu tanpa cedera leher? Gak putus tuh leher Sebenarnya, saat Chris menjeratkan rantai ke lehernya, dia membuat simpul khusus di belakang lehernya Simpul ini yang bisa membuat jeratan tersebut bisa mudah terlepas saat ditarik Trik ini dijamin gak akan ketahuan Karena Chris menyembunyikan simpul itu di balik rambut panjangnya Badan tertikam tombak James Moore berhasil membuat kagum para juri dan penonton di acara British Got Talent dengan trik ini Pertunjukan dimulai saat asisten mengangkat tubuh James dan membiarkannya melayang beberapa detik di atas tombak Sesaat kemudian, tubuhnya terjatuh dan tombak itu menusuk badannya Rahasia dari trik ini adalah James memakai alat khusus yang tersembunyi di balik bajunya Saat asisten meletakkannya di ujung tombak yang runcing, sebenarnya ujung tersebut masuk ke dalam lubang Dia juga memakai alat khusus di depan bajunya Sehingga saat dia tertusuk ujung tombak, ada ujung palsu yang muncul di bagian depan bajunya Sekian video kita hari ini Jika kalian punya pendapat tentang video barusan, jangan ragu untuk tinggalkan komen di bawah Pastikan juga untuk klik tombol like dan subscribe channel kita untuk video-video epik selanjutnya Terima kasih Terima kasih